selamat menikmati hari ini aku mau bikin acar timun hongkong dan ini aku lagi merendam jamur kuking aku rendam terus nanti aku cuci bersih selanjutnya ada 3 timun aku menggunakan 3 timun dan aku kasih garam ya guys biar tambah bersih terus aku cuci lagi sampai ini kulit-kulit itu sampai bersih kayak ada mata-matanya itu loh guys sampai bersih karena nanti kan dimakan sama kulitnya oke guys selanjutnya aku cot-cot kayak gini pencet-pencet dan aku biarkan selama kira-kira 10 menit atau 15 menit biarkan dulu direndam biar tambah bersih oke guys setelah selesai rendam aku akan mencuci lagi sampai bersih oke guys sekarang aku lanjutkan karena tadi aku di ini di panggilan majikan aku dan aku dan aku cuci bersih ya guys ya dicuci bersih seperti ini selanjutnya setelah dicuci bersih aku lanjutkan gak keprek-keprek kayak gini guys ya tapi sesuai selera saja dipotong-potong juga gak apa-apa tapi kalau dikeprek-keprek kayak gini itu bumbunya lebih merasuk ya guys selanjutnya dipotong-potong kayak gini kecil atau besar kan sesuai selera saja karena majikanku sukanya seperti ini ya aku lakukan seperti ini nanti semua akan aku cuci bersih seperti ini ini lebih mudahnya guys ya karena waktunya juga sangat mepet jadi aku harus harus ini guys ya harus cepat-cepat oke guys tinggal satu ya ini nanti keburu majikanku keburu pulang jadi aku hari ini menggunakan timun tiga banyak karena yang makan nanti kan dua orang kan majikanku kan lagi diet seperti biasa dia itu ratu diet guys selalu dia diet oke guys selanjutnya setelah selesai dan aku akan bikin bumbu ini cantik kan guys sekarang aku akan bikin bumbu guys ini ada mayau mayau ini ya minyak minyak licin terus ada kicap asin secukupnya saja banyak juga gak apa-apa terus dikasih saus tiram ya oyster saus huyao eh ini dikasih gula dulu lupa kasih gula cukupnya saja ya guys ini dikasih oyster saus oke guys selanjutnya tadi ada gangguan setelah itu aku kasih ini ya ini apa apa namanya ini ya ini loh guys yang kejut-kejut itu loh apa namanya pacau ya apa sih namanya aku lupa ini yang ini ya guys apa itu namanya aku lupa guys pokoknya ya nanti aku kasih tau aku lupa banget namanya nanti aku tulis ya nah ini ada jamur kuping guys jamur kupingnya ini itu udah aku cuci bersih tadi karena waktu nyampe tadi aku gak shooting ya gak aku video kan ini udah aku rendam terus aku cuci bersih lalu aku rebus aku cuci lagi pakai air garam kayak gitu guys dan ini ada ini ya daun ketumbar ya guys daun ketumbar bawang cincang banyak tadi satu ungkul karena majikan aku suka agak banyakan ada telur hitam guys nah ini ada cabai satu nanti takutnya ke ada bawang bombay cukupnya saja ini tadi pemburu rejian ya guys tadi ada ini ya aku lupa ada kacang ya kacang gorengnya aku lupa selanjutnya kita akan campur semua bumbunya bahan ini kacang gorengnya guys ya ini pasti banyak karena mereka itu suka kacang goreng guys oke guys selanjutnya sekarang aku campurkan ya ini aku campurkan ini dulu campur kupingnya ke timun ya kayak gini ini ini sudah bersih banget jadi gak akan bau ini campur kupingnya guys dijamin gak akan bau karena direndam terus direbus dicuci lagi pakai garam terus di uleni uleni lagi terus dicuci lagi terus habis rebus terus selesai nah ini tulis hitamnya bawang bombaynya ini gak mas sekali ya guys ini enak banget ya guys terus langsung nanti itu dimasukkan ke kulkas biar tambah enak oke guys sekarang diaduk aduk seperti ini karena tempatnya memang kecil jadi ini ini penuh guys aku tambahin ini dan ketumbar terlalu banyak ini gak apa-apa lebih biar lebih sedap kalau kebanyakan daun ketumbar ya guys oke sekarang diaduk aduk aduk jadi satu kayak gini oke oke guys nih kayak gini biar bumbunya itu merasap ya selanjutnya guys bumbunya kita masukkan ya bawang yang cincang tadi ini semua dimasukkan terus cabainya cuma satu ya guys karena majikan aku takut cabai selainnya bumbu tadi yang sudah kira terakhir langsung dimasukkan ke dalam udah deh dicampur jadi satu ini gampang sekali bikinnya terus yang terakhir itu kacangnya guys ya jalan gorengnya ini aku juga goreng kacang sendiri ini terlalu kosong tadi itu kelamaan kayaknya aku di sibuk hari ini oke guys sekarang diaduk aduk aduk kayak gini campur jadi satu biar bumbunya tambah meras lebih guys nah ini kayaknya bumbunya sudah tercampur semua ini dan kita akan coba pometo enak banget guys ini kalau musim panas kayak gini bikin kayak gini enak banget guys terus dimasukkan ke kulkas kalau mau makan kayak gitu diambil terus biasanya kalau mau makan sama mie kayak gitu diambil kayak sedikit kayak gitu atau dikadu gak apa-apa selanjutnya aku akan taruh di ini ya di ini udah mateng ini dan aku taruh di piring kayak gini ini kan mau di ini ya mau ditaruh di ruang tamu jadi taruh kayak gini biasanya kalau gak ini ditaruh di kulkas kayak gitu lebih enak guys jadi banyak banget guys ini acar timun hongkong sama jamur kuping sama daun ketumbar ada bawang bumbeng tadi aja kacang ya lah ada telur hitam lah ada pokoknya hari ini tuh lengkap ya guys semua ada oke guys ini jadi banyak banget satu piring full kayak gini dan siap untuk dihidangkan dan majikan aku sudah ini guys ya sudah pulang semoga resep ini bermanfaat ya guys ya guys ini aku sudah selesai ini ya bikin acar timun hongkong acar hongkong timun dan sudah siap dihidangkan dan majikan aku pun sudah pulang terima kasih ya guys yang sudah ikutin kekehatan gue hari ini terima kasih yang sudah nonton terima kasih yang sudah like komen terima kasih banyak yang subscribe dan bersambung di video selanjutnya assalamualaikum guys bye bye